Bunga deo besi, it's power in dunia It's Cristiano Ronaldo, earning holland Ya, selesai hukum konformitas Dimana seorang individu cenderung mengikuti apa yang menjadi passion mereka Dan norma ini pun juga berlaku bagi pesepak bola tentunya Sebagai contoh, umumnya defender muda akan mengagumi para legenda di posisi yang sama Demi mampu menyusuri jejak serupa seperti karir sukses mereka Sama halnya dengan kasus Lionel Messi Ya, sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sepak bola Lionel Messi pastinya memiliki fanbase tersendiri Yang sangat mengidolai figurnya Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan Jude Bellingham Dimana dirinya terang-terangan mengidentifikasi rasa kagumnya terhadap Leo Dengan menempatkannya di posisi pertama ketika disodori nama-nama dari berbagai generasi Oleh sebuah filter efek di media sosial Ya, baru menginjak usia 19 tahun Bellingham yang berposisi sebagai gelandang Mencuri perhatian dunia karena mampu mendikte permainan dengan rapi layaknya seorang veteran Berkat itu, Borussia Dortmund tidak ragu mengamankan ban kapten kepadanya Ketika Marco Rus tidak hadir di lapangan Hebatnya, meskipun masih sangat belia Wonder Kid asal Britannia Raya ini tampak tidak canggung Terlebih, klub yang ia pimpin bukan berasal dari tanah kelahirannya Melihat prospek yang ia tunjukkan, Bellingham pun menjadi perebutan klub-klub elit Eropa Dan dari seluruh peminat Bellingham, Real Madrid lah yang paling ngebet mendapatkan jasa Wonder Kid ini Bahkan dilansi dari Sky Sport, Los Blancos siap mengorbankan Eduardo Camavinga Bintang muda yang saat ini tidak tergantikan Demi bisa menggait Bellingham yang diproyeksikan menjadi generasi lini tengah baru Menggantikan era Modric serta Cruz yang mendekati masa pensiun Menariknya, meskipun menjadi target utama Los Galacticos, Bellingham Yang juga dikenal mengidolai Messi, legenda rival mereka Baru-baru ini kembali mengutarakan rasa cintanya kepada kapten Argentina itu Melalui fitur filter di media sosial Dimana Bellingham disuguhi nama-nama dari berbagai generasi Seperti Rivaldo, hingga Ruth Van Nistelrooy Serta bintang-bintang baru saat ini Tanpa ragu, dirinya menjadikan Messi untuk mengisi podium utama Ya, sebagai seorang playmaker, Bellingham tentu menjadikan La Pulga Sebagai referensi Sebab Leo yang sudah 6 kali memenangkan Playmaker Award dari IFFHS Ditetapkan sebagai perancang terbaik dalam 2 dekade terakhir Terlebih, dirinya menempatkan pilihannya tersebut Dengan menyebut Messi sebagai pemain terbaik Yang selalu menghadirkan hal baru di atas lapangan Messi tentunya Anda hanya melihatnya dan berpikir bagaimana dia melakukannya Setiap kali saya melihatnya melakukan sesuatu yang baru Saya pikir dia bukan manusia Jadi saya katakan Messi adalah yang terbaik Ujar ya, sepertinya dikutip dari Marka Yap, selain Bellingham, Jamal Musiala selaku sahabat karibnya Saat masih menimba ilmu di Akademi Inggris dulu Dan kini berubah menjadi rival saat mereka berkarir di tanah Jerman Ternyata satu selera dan juga mengidolakan Messi Bahkan Musiala yang saat ini menjelma menjadi playmaker Bayern München Bertekad ingin meniru karir konsisten Leo Saya berada di tim Messi Dia mencetak banyak gol serta memenangkan gelar Tidak pernah berubah Dia tetap setia pada prinsipnya Saya ingin melanjutkan jalan yang sama sepertinya Ya, kedua penggemar Lapulga ini sedang bersaing ketat Membantu klub masing-masing di ajang Bundesliga Dimana hingga saat ini baik München maupun Dortmund Terus berada di puncak klasemen Sedangkan untuk performa individu Bellingham yang bermain sebanyak 31 laga Telah bukukan 10 gol serta 6 asis Di sisi lain Musiala yang juga bermain sebanyak 31 pertandingan Mampu unggul setelah bukukan 15 gol serta 11 asis Ya, jadi telah cerita dibalik calon bintang Real Madrid Jude Bellingham Yang kembali memamerkan mengapa dirinya sangat mengidolai Lionel Messi Lihat fakta ini Andai nantinya Bellingham benar-benar belabuh ke kota Madrid Publik Santiago Bernabeu tentunya harus menerima Bahwa bintang baru mereka sangat mengagumi legenda sang rival Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih.